selamat menikmati 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 dan untuk metode perawatan kopi lancuran sebenarnya ini kurang dan minimal itu kita produktifkan itu per batang atau 2 batang per 1 batang dan berhubung saya akan melakukan pangkas permanen untuk yang lancur dan saya akan fokus ke punggem maka dari itu perlahan saya melakukan pemangkasan ini semua klon pandi jenisnya cukup lentur ya teman teman itu lentur dan hampir merata semuanya sudah membawa sambungan semua ya oke teman teman dan kita akan review ini lancuran yang masih lancuran apa namanya belum ada sambungannya begitu ini yang produktif ada 1 2 dan 3 batang itu yang produktif dan untuk tahun berikut ini kita naikkan 1 lagi untuk pergantian bahan atau minimal 2 ya teman teman agar di tahun berikut yang 2 ini kita lakukan pemangkasan dan yang satunya itu naik sebagai pergantian bahan dan kemungkinan untuk yang atas itu akan kita produktifkan kembali untuk B3 atau B2 oke teman teman simak aja videonya ini semua masih potensi lancur selamat menikmati ini semua sudah pada tidur ini harus diberikan tiang penyangga semua yang luntur-luntur guna menghindari penguapan tanah namun sebenarnya untuk kopi lancuran yang luntur itu tidak akan patah ya teman-teman atau tidak akan terumbang tapi dia harus terhindar dari penguapan tanah dari uap tanah semua produktif masih produktif masih kita pertahankan namun untuk sambungannya itu sudah pul-pul sambungan baru ini juga salah satu lancur dua bengkok yang satunya naik kemudian situ juga lancur ini juga masih merata lancur kurang lebihnya seperti itulah ya teman-teman kita akan ajak teman-teman keliling wow ketongkat berat untuk yang sebelah situ Polo Brazil Polo Brazil nanti videonya kita khususkan mantap tempolan mantap bersih dan banyak juga yang sampai patah ya teman-teman karena mungkin berat buahnya sudah mulai berisi itu patah teman-teman kasihan sayang sekali sebenarnya wow wow berat ya teman-teman tuh dia sudah mengering tuh wah sudah bisa kita petik ini real sudah tidak ada lagi lanjutan B3 dan akan kita pelakukan pemangkasan untuk pergantian yang itu ya ini trik saya untuk melakukan perbaikan secara bertahap agar selalu menjaga penurunan hasil ya teman-teman dan ada sebagian juga yang batangnya besar keras ya teman-teman tidak bisa lentur tetap sudah mulai merah buat kejan sudah full sambungan baru lancur lancur wow teman-teman itu ada lagi yang patah sialan astagfirullah berat teman-teman beratan buah dan posisinya itu tinggi ya nah itu disangka sih begitu dan untuk lancur kita harus melihara yang tumbuh dari bawah kalau dari atas ya resikonya begini ya teman-teman nih wah sayang sekali teman-teman buahnya sudah agak tua sedikit aduh ngesek aduh patah ini satu kilo ada ya teman-teman aduh sudah kita sanggah kasihan ya teman-teman nanti pada patah-patah sayang oke teman-teman sekian dulu videonya dan saya rasa bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian oke saya virguan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati